Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi ja'alal arda firasha wassama'a bina wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajabihi minas thamarati rizqollana ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Engkau lah hormati para alim, para kiai, para ashatid, ashatidah, para sesepuh, bini sepuh, toko masyarakat Engkau lah hormati Bapak Kepala Desa dan Nabi Kang Bawakil inipun Bapak Bapak Ibu Ibu Rekan Remaja Remaji Wabil khusus Panitia Penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu Sabunikin Undang Gulaklan Panjenengan Syami dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mugamugiyah Gulaklan Panjenengan Syami Sedaya termasuk Golongan Umatnya Kang Bakal Angsal Syafaatipun Awit Dunia Sampai Tekang Akherat Amin Ya Rabbal Alamin Dalam perkara mulut dan buniki akeh kaul kaul ke ngomongaakan Hana Sing ngarani mulut dan kinki bitah Hana Maning sing ngarani mulut dan kinki sunnah wismacem-macem Ya sebenernya Jekang ya waw lahok aklam Ini ungkapani baga Ana Wong sing ngomong maulud Anda ngomong maulid ini jadi benar saya perlu menyalahkan maksudnya maulid berarti menetapkan tanggalan waktu maulid nabi berarti waktu lahir nabi baka maulid baka maulid bayi sing lahir jadi baka bayi kang lahir bahasa araba maulid baka waktu lahir maulid jadi maulid waktu lahir maulid bayi kang kang lahir yakun kubriwen jakan yang sing awit bengin zamannya nabiullah isa alaihi salam ngurungu ana nabi kang benjang baka lahir iku wis berak nabi isa waru arab ana nabi kang lahir wis berak nabi isa ki uripe sedulung nabi muhammad ana kabar nabi akhiri zaman arpan matuh wis berak terus mangsa iya kita umat sing uripe sawi sekanjeng nabi ana nabi lahir beli berak-berak acan menyebabkan yang lagi dua tangga lahiran anak kayak kita sindabi tanggane berak alhamdulillah gadangnya keduman bacakan kita kira ya alhamdulillah ita tangga bayi lahir sampai berak ya jadi jika ya sah sah saja ketika orang itu berbahagia menyambut kelahiran rasulullah sallallahu alaihi masalah zaman nabi isa berak rupanya bergembira ning umat umat ison wang nasronika benjang anak nabi akhirnya zamankan bakal lahir arane ahmad jari nabi isa jadi waktu lahir waktu lahir nabi isa merumuh anda waktu lahir ternyata wis berak termasuk ia termasuk nabi ibrahim ibrahim di dongak Allah subhanahu wa ta'ala kapan begitu nabiullah ibrahim praga membangun ka'bah taruh anak sapa jakan anak arane ismail alaihi dalam jadi ibrahim nabi ismail nabi ikut di dongak Allah subhanahu wa ta'ala dongak di pinggiren ka'bah rabbana wa baas fihim ya Allah isun jaluk datang sampian wa baas ustu senfihim ing dalam kehidupan mereka sapa rasulan salah sawi jini utusan yang sampian kan kaya ngapa kan binjang yatlu alaihim ayat kan binjang bakal wacak akan bakal ngandakan ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala wa yu alimu humul kitab terus didik muruki tentang kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa yu zak'ihim terus apa bisa nyocek akan pemikiran kehidupan manusia ikut dongah nabi Allah ibrahim alaihissalam karo nabi ismail the dongak untuk apa untuk lahirnya nabi akhir akhir zaman kenapa karena satu-satunya nabi yang lahir nih sekitaran ka'bah iku mung nabi muhammad dewa nabi sing lahir nih sekitaran ka'bah mung nabi muhammad dewa ibrahim ibrahim padang pasir terus begitu gede bangun kak baharo bapak lahirnya di ismail lahir wilayah palestin ibrahim ibrahim juga sama bertempat tinggal di wilayah palestin makanya begitu nabi wilayah mekkah orang palestin orang yahudi orang nasroni pada heran anak nabi lahirnya mekkah mekkah goblok goblok gulet baik tukaran baik keger kita ngomong makinim indaran anti-arab maninkone ya kenapa karena sesuatu hal yang aneh di tempat manusia-manusia kumuh lahir seorang dahsyat muhammad sallallahu alaihi makanya di eling-eling kelahiran supaya apa supaya kula lantan dengan sami bener-bener kenal karo nabi akhir zaman supaya ajak ketipu nabi 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 anjar karena dongol nabi anjar pengikuti akhir metumani nabi anjar akimani ya kan singawit zaman liya eden maku dhati malekat jibril lor anda ya terus tangkep polisi kong polisi paling hebat polisi indonesia jibril ditangkep iya kan liya eden aku jadi nabi oli wahyu sing jibril prakat liya eden ahmad mushodef aku jadi nabi iya nanya ranyaran wilayah jawa nabi anjar tukang baso arane tukimin iya akimani si meluan kuning tukiminku iya jadi kita kan bayangkan laman nabi tukimin syahad tukimin masa asyhadu alla ilaha ilallah wa asyhadu anna tukimin iya maksudnya jika kami akan belajar tentang kehidupan rasulullah sallallahu alaihi wassalam supaya supaya aja sampai kesasar melu muhammad makanya dieling dengan apa dengan membuat sebuah acara peringat peringatan kenapa karena ketika ada momentum momentum untuk menjadikan sebuah peringatan maka manusia umum manusia akan mempunyai kesemangatan untuk mengingat makanya ini Indonesia anak momen muluk mulukan dibangkitkan dengan sebuah acara supaya apa supaya dua semangat kongkon kelingan mahring kanjang minimal semangat kebahagiaan alhamdulillah wisdi utus nabi akhir zaman kang nungkun kang bantun gula panjen dengan sami kongkon urib selamat dunia sampai akhirat singgit dalane kanjang nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam makanya alhamdulillah momentum momentur tersebut yang cengkuak 3w acara arane muluk muluk dan alhamdulillah cerbone istana ana acara arane panjang jimat untuk apa ngeling ngeling kelahiran kanjang nabi dipanjang jimat panjang jimat apa si panjang jimat panjang kong cerbon ngomong kene sing maket terba sing baswi piring sing baswi kris ya 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 panjang jimat ku apa panjang ku wadah ya kan jimat kong si kudu dirumat apa kong kudu dirumat adalah warisan wong tua gula lan panjen dengan same warisan apa sisi warisan agama warisan peninggalan wong tua gula lan panjen dengan sami berubah tanah budaya keilmuan dan lain lain maka diomong akan panjang jimat pusatane wong keraton anane sajron ngumah sejabane ngumah ya masalah masalah kan akim salah sangka maksud di apa jatang panjang jimat pusatane wong keraton iya maksudnya iya maksudnya singaran keraton kan duwe wadah ya singaran keraton ku duwe duwe wadah dipanjang jimat wadah kan gede iku endek kewong keraton siapa singe seni panjang gini huy singe seni panjang gini siapa ya kita orang singa dirayat iya kan maksud siapa uwe keraton memeneng kari tinggal mumpuki pajak bay sing benar urusan arayat sing bener indah kok kita sinyawang kok kita singgaga enggak nanturan kok bakal ishasil kok kita teksetora kening keraton terus mb akan masyarakat kbq panjang jimat pusatane wong keraton anak sejuruh ngumah sejabane ngumah apakah anak sejuruh ngumah inggi puni kop prinsip ideologi kehidupan gulaklan panjang dengan sami gopeki ajaran arane ajaran agama sing sejabane ngumah karena wong islam bisa adem bisa ayem bisa tentram bahkan anak pangani dah iya makanya momen mulutan adalah pengingatan untuk gulaklan panjang dengan sami kudu anub kudu nurut ini ajaran kanjang nabi muhammad sallallahu alaihi masalah maka gong kan ditabu keraton arane gong sakat syahadatain syahadatain syahadat lorok maka aneh baka mulutan momen yang terindah apa ngagung ngak asman kanjang bukan hanya sekedar arak aneh bay waduh kemak eling panjang jumat ramai panjang jumat pasar malam pasar malam iya sing di eling pasar jadi panjang jimat bos akan wong cerbon itu bussaka kehidupan gula lampan jengan sami mengingat mengenang sebuah momen kelahiran rasulullah sallallahu alaihi masalam geletak wadah ayu rayat padam misi wadah wadah kian supaya benjang jadi jimat gula lantan jengan sami di dalam kehidupan nabaka berase ana boleh dana jabure ana lam we anang ibadah ibadah ya tenang nirma jadi ibadah iglas anda kenang apa beras mislanka duit dana bantuan eblindongol ya iya jadi itu adalah sebuah momentum gula lantan jengan sami belajar eling maring gusti maka diana akan mulut untuk mengenal rasulullah sallallahu alaihi wassalam untuk mempelajari tingkah laku rasulullah sallallahu alaihi wassalam maka cara orang berbahagia kan beda-beda ya kan makannya mulutan dibedak beda anak yang begitu mulutan anggap puasa anak 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 masing-masing punya cara bergembira hari kanjeng nabi maka kanjeng nabi puasa setiap dina senen anak sohabat kanta kona rasulullah sampian puasa nindina senen karena dina kwen dina isun lahir jadi kanjeng nabi memberi hati hari lahir ed ya kaya kita menjaga dalam membeli kuat puasa ya patuh belajar menghitung hasil dari puasa apa cekan itu ya kan hitungan bay dongol kita lahir dina kemis ya kan dina kemis bukti miskat berarti lahir kemis coblok ya makan kemis puasa ya berarti bocah miskat berarti lahir kemis coblok ke sing lahir kemis coblok iya iya wong bengen kan ngemet tanggal kan mokong menur wong sekintan ngemet bulan lahir bulan juni juni arto bulan juli julianto desember besi november nofrianto wong bengen ngemet dina lahir kemis coblok akad miskat lahir kemis coblok kesenen misnen onan wong bengen iya bedanya ngemet dina kalau ngemet bulan ya iya jadi kan jenna bimah begitu ketemu kalau dina lahir puasa ning dina seneng makanya kita nih bokat beli kuat puasa nih apa tuh nger sapi abak dv bagian beli puasa kedongol kemis kemis berarti nambah maning kita umur yaki kemis mau kita berbuat yang makin 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 ilok beli wang itu yaluri pekitab yake dosane tak kebener reka ilok ditung itu beli pujar yang kono bayar pos harapan belising penting mewaras sulit iya maksud apa iya maksud sebagai muhasabah termasuk ning mulut dan kini untuk apa tanggong ukur kita kibis bener durung niru nabi muhammad kini akan begitu diceritaini para kiai nabi muhammad kuat kemak kinen wa kana shal allahu alaihi wassalam asyadid dul ayai wat wad kan kanjeng nabi ma isinan wong wirangan nah kita isinan beli berarti bakal isinan berarti niru tak beli kanjeng nabi ma man kata ngajar nabi nabi kita sinar muri siramah iya watawad kanjeng nabi ma anda pasor ya jari bahasa keren kanjeng nabi subhanallah wassalam wak kandane layu masih lebih hadith walay masih lebih bisa diumpah maka kentara wafah bagus mangsa 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 pasah kenapa karena lebih hebat kanjeng kanjeng nabi bayangin berjanji kejelas ya apa wa bar rosa sallallahu alaihi wassalam wa di ayat ayat Allah alaih ardi rafi ar-raks waw ilah sama il wabah rosa lantan lahir akan sallallahu alaihi wassalam sopok kanjang nabi wadhi ayat ayy alal ardi tangan loroni nempel lemah sujud sop bayi diwa begitu jebra lahir sujud ilah rosa rosa lho yung kula nikah anak bayi umur sewidak tahun durung bisa sujud eh kanda bayi kita pun tenaja tersinggung di kaki kita kilaga kanda kanda bayi kanjeng nabi nembel lahir tangan loroni napak sujud sujud terus mendengar rapi al-raksahuh ilah samail hal yang tersujud terus mendengar apa menandakan binjang menusakin jadi menusakan hebat lahir baik sujud malah lahirlah sujud sujud diana jadi kanak kanak wak wis 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 saja celin cenggu menengah beruh koka musuh ikut ikut menengah beruh gerga orang susah ditodok todok akan tinggal lagi kanda bayi kanjeng lahir wadzi ayyad ayyad ardi rafi al-raksahu ilah samail hal 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 mum yang bidhal ikan rafi ilah sudad di wa ula pertanda sakinkun baga wisana tanda-tanda nekih bohca bayi kien kih bakal badi menusakan hebat buktine buktine lahir bis bisa sujud wis katun wak tanda-tanda mus nabi singkatun tanda-tanda singjelas tanda-tanda ardi nabi kita padahal dikit tapah dikit tapah dikit mendi ning wahiro bilang dina patang polo kita ngomong nabi tapah kisah lama ning kone neki masa nabi muhammad tetap dikit jokai golongan kiyakeng kiyakeng bai iya iya berangkanya kan ibu pengen kanjeng nabi ku tapa ning wahiro padahal lahir wis anak tanda tanda apa tanda lahir kanjeng nabi sahaya kanjeng nabi jabral lahir padang kabe muhammad bin abdullah kandadi rasul mawa lahir padang jaga warung muhammad kini melahir padang peteng ribet mati lampu iya yang bukan makanya murah 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 musik kanjeng nabi cahaya mancrut muhammad kini besam ya yu la'ir jelas muhayam kasyamsi mingka mudi uas parut angulayla ton murah muayyam mancrute cahaya kanjeng nabi kaya kasyamsi lir kaya dene serang ini asparut angulayla ton murah benih kanjeng peteng padang genjlang kenapa karena lahir kanjeng ternyata begitu metuk alam dunia sujud mumiam bidhali kerafi ila sudadihi waulawamu syirun ila rimati qadrihi ya mohon merahkan ya wa musyiron itu juga sebagai petunjuk ila rimati qadrihi ini apa ini kebesaran muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi manusia arab jadi orang hebat tanda tanda jadi orang hebat tanda memang duit tawin gigir kong orang hebat tanda pertanda 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 orang harapan jadi kuhu yana tanda orang harapan jadi raja yana apa maning arab jadi nabi tanda tanda jelas tapi semua tanda jelas yang tetap sunat Allah ya kan harapan nabi langsung belak 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 kudus sengsara dikit kudus didik dikit kudus dilatih dikit orang yang ingin diuburan diuburan si dan si apa iya kan yang nabi ibrahim nabi ibrahim hebat gelare khalil Allah wong keparak kharo gusti Allah jaminan suarga kehidupannya sebagai inspirasi manusia bareng kita urip boroboro parak kharo gusti Allah jaminan suarga langka uripe boroboro jadi inspirasi yang wong beli gaber wudbe untung jaminan jaminan nabi ibrahim ibrahim kak uang keparak kharo gusti Allah jaminan suarga jaminan kita dijamin dijaminan dijaminan suarga masih seneng tekan nabi murah mad barang kita kalau gusti Allah belipati parak suarga lak jaminan murah uripe boroboro jadi inspirasi wong malah dugal bay ning wong tapi kadang-kadang orang bubakan awong mulu mulu dan orang lihat lurusan indal ya masya makanya berbahagia dengan lahirnya rasulullah sallallahu alaihi wassalam jadi subhanallah walahiri kanjeng nabi sampai takkan wada'at omoh abdal muttalibi wawwaya tofu bihatikal baniyaw wada'at ngundang siapa kan undang embokeh kanjeng nabi siundang 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 bapak tuane lagi nanti bapak tuane lagi tawaf ning ka'bah kakak utusan kenapa abdul muttalib kenapa putune sambian muslah yuram akhir musa'in seneng fa'akbala musri'an ya fa'akbala musri'an kujarah wong kenyamah kincik kok bahasa indonesia apa kincik kusrok ha'ah balap-balap bahasa kene balap lari bakal lari melayu matahal bakal ngincik wong panjang bahasa indonesia ku miskene angel ku penerjemah ries penbahasa sarang bahasa indonesia ku ya kenapa karena terlalu banyak kata-kata yang tidak ada padan katanya bahkan in jakarta indonesia akan melayu selari lari ya bong ya bahasa arabe jarock maknanya lari farock lari maning harock lari maning pada beli beda baka jarok Melayu biasa baik bisa alon bisa santr sepengene kita arane jarok baka faro lari tapi dalam kondisi sasa karena ngudat atau diudak iya duduk diudak atau mudak arane haro bahasa arabe baka haroba Louis sasa maning kaget melayu karte dedek bahasa arabe haroba ngerjemahkan yang gua bahasa Indonesia jarolari faro lari haroba tapi gua bakal bahasa Jawa kan beda jarok Melayu faro kebirit-birit haroba sekarat kadal ya iya makanya ketika didawi Sopo Abdul Mottolib apa akbala musryan bahasa arabe Pak akbala musryan mengangkat dengan keburu-buru bahasa Nenek mincik kaget sedot tet 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 wanadara ilaih bisuluri munang geleng putu ni lakir berakin bulewa lewane kusbo cai banteng wakwa mau blong Nuyo ya sakanya gebera dan sambian besing 22 orang putih orang oblong hidang keteng anggar berak iya sama dokut tuneges berumeng eko ya ya Bapak Tua berakhir memang berperak wakuan maning bayi silahir subhanallah mancrot cahya cahya nilirkaya dengulan tanggal 14 emur mancrot cahya nipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sakin birage sakin seneng cek putune timban faadho laul ka'bat al-ghera waqa mayad'o bi khulusin niyah diamban dianjingahkan menjerok ka'bat al-ghera datang lagi padang padangnya tak baik terus bako maka ngadeng sopoh bapak tuane kanjang wayad'o terus dongak maring gusti Allah nyaluk karo gusti Allah ya pahingan kanjir Nabi hebat dongak wabrik ayak kita bayar penlahiran gedongane boroboro oblong rumah boroboro wajah kur'an korna beli metu-metu dongane bismillahirrohmanirrohim selantah lanakan kadal seruntuh lanakan maka nandungane boroboro dianjing naning ka'bat maksudnya kan uang islam kan dia jarakkan baka bayi lahir adanana kuping tengene dikomati kuping eh karena si ngelakoni makanan protes mending ya kone bayi lahir diadani buka yara sembahyang ikat ya kenapa jakan bayi lahir kudu diadani eh yang bayi lahir diadani betempo gede ada norai orang buh apa manis suara diadana dan ia canpon ini begitu lahir ditaruh ini nampan terus dikebrak ngelurkan middul umbayulah untuk kebrak-kebrak ngelurkan middul ya akhirnya dongeng gede ngalur middul ngarpedewet kok nah iya nancin Nabi Muhammad begitulah irdiam banning Bapak Tuhan eh batang dianjing naning ka'bah subhanallah terus bapak Tuhan yang aduk jaluk taruh Allah subhanahu wa ta'ala hukum la ilahi rekanja nabi subhanallah wa barajah sallallahu alaihi wa sallam nazifan maktunan makto'as surati biadil qadratil ilahiyah mengenai ya wabarazalan lahir eh kanjir nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nazifan alaih wis bersih maktunan wis disunati makto'as surah wis soplok uh kanjir nabi yang riwayat ini wah kanjir nabi lahir dalam kondisi bersih wis sunat wis soplok terus makhulatan bikuh lil inayati aina bahkan ning riwayat temani apa matanya kubis disibati misalkan ganteng ngibong barangnya mula ayo matanya disibakan bikuh lil inayati aina lawan sipak pertolongan sakit Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya Allah wabarakat wiskandha lahir eh kanjir nabi barang lahir eh kita kena yador warna model kajakonun hadir lahir ya wisora bidan-bidanan lahir berlindung rumah sakit terdikulungi bedukun bayi ia jagatnya bengi petang ribet mati lampu glede kejum begir lahir terus hiram geteng ya pantas surah lahirnya Rasulullah subhanallah menjadi apa menjadi sebuah ungkapan yang begitu dahsyat karena kelahiran Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu membuat geger kehidupan dunia kenapa karena satu-satunya manusia yang akan membawa kehidupan gulak lantan jadangan sami menuju keselamatan dunia sampai akhirat manusia yang akan kembali memperkenalkan tentang keesaan Allah subhanahu manusia yang akan menjadikan orang lain hidup sejahtera selamat dunia sampai akhirat sapa ajaran konek kanjeng kanjeng Nabi maka tanda-tanda kelahiran lengkap-lengkap Wah sebenarnya ini berjanjiku di wacan teman-teman sakingan kita nebeli paham-paham ceritanya kanjadanya anak api ini berjanji dia akan munggun mengwaca berjanji nih wabdabi ul walamak 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 ya wabarajak wakan di akhir-akhir kajian tentang sejarah kehidupan Rasulullah beli peragat-peragata besok dikaji kayaknya apa wakata-wakata kanjeng nah bising wakana akhir jelas wakana sallallahu alaihi wassalam syadidul haya wa tawa kawatu kanjeng Nabi mandapasur beli celonas beli celuntang beli karepe debek beli sok-sokan yang beli kaya wong sekirin lamun kita lako badangnya desakin kibriben anak kita bekaya kenen iya kan kanjeng Nabi Oh kenapa karena Rasulullah tahu yang membawa ajaran agama itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dia tahu yang akan menjaga agama ini bukan dirinya saja tapi Allah yang akan menjaga makanya sampian Uri baja belaga belaga ngadang-ngadang gaya wong yaya wong kaya wuli nguruhannya kita kabel lamun kitanelaka kadangnya pribien yung nabi Muhammad berbicara begitu beletak wafatkan jenabi apa Islam ini gubar orang kanjeng Nabi wafat dan Islam masih angkir ya pemanding kono-kono wansung pada mati ya iya kan peragat Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabat nanjak beli Islam tetap nanjak sahabat kan hebat-ebat singawit Abu Bakar peragat Abu Bakar ganti Sayyidina Umar we menusa gagah berani peragat Sayyidina Umar ganti Sayyidina Usman peragat Usman ganti Sayyidina Ali kukut para sahabat beragat KB diganti nih para tabi'at para tabi'in apa Islam yang hancur melinanjak maning siapa tahu mengalami masa-masa keterburukan tapi muncul masa-masa kebang-kebang hitam sampai Islam bisa menguasai jazirah Arab ya kan para tabi'in langkah ganti tabi'at 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 sampai tekan mingkara para wali apa Islam yang hancur beli wa malah tambah akih malah tambah belarakan maka sampian aja batir-batir ya unma ilo ke sampian wong awami anak yaitu dikawaran wong awami menengah wong sekarang ini zaman fitnah mulai beredar kiai kiai gede dihajar fitnah hampir YouTube dipotongi di upload maning ini loh kiai sesat ini loh kiai sesat bayangin setingkat Profesor Doktor Kurey Syihab diarani sesat Gus Mus diarani sesat kiai Syed Akhil diarani sesat sampai tekan kiai nanya ranyaran kiai sing indramaya Abuya Syakuri yasin diarani sesat sekarang subhanallah wong singembe belajar agama tulung dina wiswani nyala-nyala kapan wong sing belajar agama puluhan tahun Hai agar apa ini supaya dilaksanakan supaya sampian aja pati nandul taro kiai kiai kuan ketika umat ini saya tidak percaya dengan kiai kiai yang betul-betul ahli agama akhirnya umat gampang dia tuh dompa Hai anak-anak kiai lagi debat lagi urusan menengah mansa paham adik sama kadang-kadang singgahwirut kisampi aneh lukya itu barang duduk tukaran kan kak tukar pikiran nah iyo ngonok raton cerbon begger rebutan kin sultan menengah adri siramakarim baswi piring ya ini saja melu-meluan karena urusan ewang duwur tapi sekarang ini ada ketuliman itu kan menurut anda ya tetapi iya nanti karena negana dewek beresi duduk cap rombongan in sing beres gitu mungkin mayong ilo kepada gabiru dewek dilokir kisim tukaran singgeger ya ternyata duwur wak akhirnya subhanallah kan akhirnya jadi tontonan yang ngubung ya masya nah kayak kita nunggu saja melo komentar itu urusan keraton urusan kita sebagai masyarakat apa eh senana panjang jimbahkan aneh keraton yukun jokong keraton enak temen juga kita singgola eh aja mokon yuk kenapa bislogikannya makinnya gula tekanin desa kenek masih awang ngubung nengkainnya di durung aneh wong terus tak babat nih kita terus sampian bladus teka melu gajakang ya wis terbakar melu garapan pun bayar beli beli enak temen di kaki kayak mesu merasa melu bapak bayar beli lah ya kenapa bayar ya kan orang melu-melu mau nih ya sama di keraton juga seperti itu yuk yuk alayakan kerajaan serbun oleh kaki buyutis mau di singgabat kader cangkuk cukupul kapan siapa singgabat pengenek lah ya golongan para pina ngeran pina kumpul kabin yang istana ini sampian kenyewa tanah tuh pajaknya bayarkan di keraton jaluknya beli keraton makanya panjang jimat usahkan wong keraton iya pusaka lamun panjang jimat ya lah yang siapa singgirini ngono oh iya iya itu hebat wong tua menjaga tradisi menjaga kehidupan pusaka masih diarak supaya anak putu pada wroh konang anak putu pusakannya wong serbun pengen lagi nyebarakan ajaran agama islam kunara nekris kunara nekris kun kun tumbak arane tumbak kun kun singaran kereta vaksinaga liman kun kereta kun sejarah yang makinen 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 akhirnya anak cucu tahu sehingga dia tidak sembarangan ngomong dalam kehidupan anda dine pada sembarangan ngomong beli buru awite main kapar kapir kapa yang sudah mau beli buru awite sayang apa nih selama kenjagat cerbon ditutup bangsa biasa-biasa wah ya kan kejadian bagaimana mengislamkan wilayah palimanan suhanallah perang dikit kun ku perang-perang siapa adipati ariyaki bantaka mengtana cerbon kejadian palimanan ariyaki bangawite apa kesalahpahaman galuh jaluk pajak kewong cirbon kenapa karena cirbon itu adalah bawaan kerajaan pajak-pajajaran kaya ariyaki bane beli paham yeningkene putu neku ariningkene membayar ngirim mengeraja galus sote kongkong manang pajajaranku apa pajak dudu anak putu mbak tika robong tua titip bokat manang pejajaranku bapak tua silik wangi cepetise cekian gcq cekian kine maksudnya pak dudu pajak anak putu baktika robong wong tua ngirimi pajak jalan warung pun warung pdw karyakibane yang salah pahami kuji gua mbak kawang wis diutus nih karena kan bentang-bentang hebat saya utusan pajak lawan kita-kita dikongkongkan ayu pada bayi orang-orang apa-orang apa-apa mah jika kader di bayi seragam LSM BKU di takoni baik saya LSM saya LSM ya karena anak gandung-gandung leasing gini ini perangsaannya kan hebat kita wisoli mandat untuk mengetahui semua sumber dana ini wuq dananya dari sananya sekian anunya sekian kenapa begini-begini laku urusan harus hidup ya mengarangnya utusan merasa hebat berbayar yakibad ngomong-ngomong wahir ya akhirnya terjadi peperang peperangan warah pinang eran-pinang eran-pinang eran-kiwa yang Arya kibandu tuwong sembarangan wadipati sakti ke pondur pinang eran kalah-kalah awal-awal makar yo Arya kiband bisa nih Arya kiband kalah bisa nih Arya kiband kalah kising mundun langsung syek syarif sunan bonang mudun kapung wakul buaya manggap perang antara adipati Arya kiband karo syek syarif hidayatullah sah pasukannya begitu blok gudok Arya kiband merapal ajian langsung disambar karo tongkate sunan bonang puto iyalaman merah jelimah sebelah anak awal mungkin mempengajian masuk untuk tutup gendaya bayi Arya kiband tunduk semuanya mahirnya ning uang uang cerbon akhir akhirnya Arya kiband mengucap Gusti shakta kulina jalma shakta turun pitu kulina lawasi jalma manusia isun adipati Arya kiband turun pitu bli bakal ngelawan karo wang uang cerbon terus Gusti sekalian kenapa ternyata ajaran agama Islam hebat semuanya kita ngelawan tapi blidipateni jadi isun pengen meluk ajaran yang sampai akhirnya ikrar adipati Arya kiband kul ashadu ala ilaha wa ashadu anna muhammad ala raso memulai adipati Arya kiband manjing ajaran agama Islam Godi manjingnya Arya kiband yang Islam terus langsung jaluk Gusti Kul agak pengen duwe jasa ning cerbon priwencara nek ya wiskiband sok sebarakan ajaran agama Islam tapi je Gusti kulanya barakan agama Islam yang pula mau ngeluk durung pati paham jadi ya uskun mabokat campian anna wong ajak ribut kita sing matuning mengharap jadi isun arpanju meneng ningkene pengen bersiakan awake isun akhirnya ningkono didawakan ke kiband tunduk ningkono kin bakal jadi wates genai ningkono maka ne wates wates ku bahasa pengen ma'arane pal palkang digawe ning para wali kanggo tempat istirahati adipati Arya kiband maka benjang tempat mundiara nih desa palimanan ya kayak ah ya kenapa ini saja nemu diantul nah iya terus Arya kiband ngegelem ning rame-rame heng ngubom akhirnya manjing beng sejuruh ning gua kang anak ning wilayah palimanan kang sampai sekian keceluk kelawan gua dalem palimanan bejang dipati Arya kiband bakalkah gelar kelawan gede tempat lagi gelar kebaik duduk buta nge-log yang ngerepaham menggudang tempat bakomah tunggur mu www duduk duduk tingkap om palimanan hasil utikah masuk bom palimanan anak 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 butuh ne Buta tuh 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 lah hari cangkwak sih kamu oh cangkwak makin melatih kandam mulut Nabi jadi bakal pengen cangkwak penggur engkau ngundang maning gabi acara maning waksyai yusein gimna gimna lagi cerita tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaitannya kalau panjangnya mau keraton duwe jimat arahnya panjang jimat tunggu panjang jimat pusakannya wong keraton anaknya sajron yang rumah sejabahnya ngumakan sejabahnya ngumakin kangkudu dijadah kangkudu dirawat kenapa karena ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam apa yang diperintah sakin Allah mengkandung Nabi wa ma'arsalna ka illa rahmatan sekali-kali aku tidak mengutus engkau kecuali kangkudu dirawat mati wongsa alam kabeh termasuk rohmat kangkudu tanah termasuk rohmat kangkudu air termasuk rohmat kangkudu api kayak kita nih ayu dan mereka akan awak kita merahmati bumi merahmati banyo merahmati angin dengan cara apa manfaatkan apa yang ada di sekitar kita dijaga aja diremak ngumat tanah ditawuri racun galdina puradaneblas kineblas akhirnya satuan kangkudu urib dadine mati yuyune mati cacinge walute siliye iwake akhirnya karena kune mati 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 kabeh akhirnya hamane tekah pengen mana cacingana mulut begitu ana keruget 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 arak mangani doyok di samper dikitning mulut tap iya eh iya begitu ana rembit 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 arpan jadi warang iwake pirang-pirang dicocor mengiwak tap iya kenapa karena gulalan panjen dengan kami sudah tidak bisa menyeimbangkan kehidupan alam orang tua pengen ahli wak tanahnya beli lok diracuni malah dijaga unsur haranya terus dikembangkan sehingga pari ini subur makmur panen ping-pindu ping telur tapi beli gawe rusak tanah wong sekian kan beli mikiri tanah harapan rembak harapan bebek yang penting metu hasilnya ya beli eh ya pribincara kira-kira pelu ping-pindu ping papat wajib jos obat raja kun diorong tahun modar beli bener lih mesro bayang belum dipaksa kong-kong ngunggu ngbebek segi ini bebek iwa ng wilayah mana bebek sedina ke ngendoke loro setengah eh maksudnya eh bakarong dinaku ngendoke lima berarti sedina pira loro setengah bisa jekan ya bakal wis duwe ilmunya memang bisa bebek kan ngendoke bakawaya bakawaya bengi ya kan ya akhirnya si awan telur bengi kan padelikur jamsing padelikur jamnya dibagi aja sewengi bisa ping-pindu bisa ping telur misalnya padelikur ya kan namun dibagi loro rolas ya kan awan rolas bengi rolas sing lorone dibagi maning menem berarti awan telung jam bengi telung jam 3w lampuwe kira-kira dongol eh sukaya metu serngeng ngendok belindok ngendok belindok apa BBK ngendok padahal masih jam sana ya karena apa karena lampuwe 3w diriksi entoke ning jerok apa BBK nih jerok ruangan bisa bisa tapi ya protol mangsa berdua serng bebek ayo koneng ngendokkan teman-teman ini saja maning bebek warah benedika anaknya rolas apa beli menerok serng gugur anda nggak iya ya ada dalam kehidupan dalam kehidupan alam kan kita terlalu memporsi alam tidak pernah membelikan alam itu bernapas dumai banyu netak-tabai agaknya waiping teluping bapak mau sisawa orang yang serngengek serngengek akhirnya ya akhirnya unsur vitamin D nya kan kurang cahaya mata matahari akhirnya lumutin yembeng begitu lumutin tumbuh tingkat asamnya naik pH tanahnya turun unsur haranya habis ketika unsur hara itu habis Orea pirangton soku kurang mangsa jalan dari Jekang Ayu kembali kepada kehidupan wong tua kulaklan panjang dengan kami bagaimana mengembangkan pertanian kulaklan panjang dengan kami yang tidak mengandung unsur racun dong kenapa sekian manusia akhir gampang kenang penyakiti karena yang apa yang kita konsumsi semuanya mengandung racun termasuk termasuk beras eh eh beras yang ngandung hiasin beli ngandung racun mewah pariwismatwismis ngisi disemprot dos racun tuh tuh mancing nih nempel belining beras sawisnya nempel belining beras dipangan nih makan nih beras ngasih ngake obatnya gampang mampu nih besok titik nana ya kan akhirnya berasnya beracun banyu nih besok siapa sih yang jamin banyu kini tapi baka banyu oleh ngeduk dewek oleh ngeduk dewek yakin beli baka banyukin yang mumpuh karena oleh gawinnya wong kan dan semua yang kita konsumsi itu semuanya bikinan orang baka wong-wongin bakasin dipangan yalaka oligawene wong oligawene dewek sarapan goreng dewek seganya berubahin rada mampu gedi goreng mah beli sekalipun goreng laka lengah-laka ngorak latak lutuk latak lutuk jari bahasa pengen megoreng bocangan kah iya alhamdulillah tapi iya sampai titik nana wong si umurnya sewidak ngundur masih keker tapi surak wong-wong sekir subhanallah umur telung puluh uwan mis meruduk untuknya pada ompok iya pendelangan matanya disenganggok kaca hak telengen gelengen waku lalu kerangkanya masih kuat masih kokoh wong bengen wak untu masih jejak wong bengen wak ya nomor perbandingan si baka untu nekuat rambut singli kuat rambutnya kuat untu beli kuat berapa di cina nana wong wong wane laka untu nerokol iya 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 kenapa ya karena ia sering minum susu kada luar sehingga iya iya kenapa penyakit sekarang itu mundur tunggu ya karena yang kita makan itu semuanya mengandung mengandung racun semuanya penuh dengan pengawet kinana pengawet ya kinana pengawet ya wong bengen kenang apa uripe awet awet karena subhanallah semua makanannya steril banyak sing sumur langsung begitu tekang sumur tekang rumah ditaruh ini apa bengen gentong-gentong itu terbuat dari tanah maksudnya tanah itu mampu menyerap kadar racun jadi bakat ditaruh gentong racun penempel menggentong makannya gentong ake lumutte lumut itu adalah pertumbuhan dari racun jadi racunnya kesedot ini lemak gendong sawi saya ditaruh di gentong digodok sawi saya digodok banyu mateng di wadah ini apa kentik lemah-maning berapa proses penyerapan racun ya pahingan hebat-hebat barang wong kien banyune ledeng isinya kaporit ya kan disimpenek boro-boro ning gentong ning ember keserap beli racunnya beli peragatku digodok disimpenek ning teko ngodoke ngodoke beli karo kayu karo colokan tas ya kan ngangguk elemen elemennya panas akhire banyune mulak banyukan mulak ning elemen anasin nempel beli anasin nempel beli anakan semakin lawas semakin hireng semakin lawas racun duduk berarti berapa kali racun ditumpuk ning awake kita kenapa karena kita sudah tidak menjaga keseimbangan alam kita nek ya wis beli beli kanda tentang panjang jimat pusakane wong kraton bagaimana kita mengabdikan diri kepada kraton bangun pertaniannya ini dengan baik bangun perekonomiannya dengan dengan baik supaya apa kraton kembali menjadi tatanan yang yang hebat kenapa karena kita nek bener-bener akur karo alam kun malam dipate nikabe wong wong bengen kibis gawe cara pribincaranya kira-kira wibitan gede aja ditegor wong bengen toku lawan dikubeng wibitan bener beli ini bahkan wibitan gede tak kenapa kudutita lain ikaro lawan terus disulut dimuyan terus diwarak awas aja marok marokono kalau aku jini pun ku maksudnya Pak maksudnya aja ditegor jelas durung jadi wong bengen subhanallah wang jaga alam ming pinggir real asupai tempat ya kan yo kayak buku bukan subuhannya sepirang-pirang ya terus apa aja mancing-mancing mono sumi lalas maksudnya supaya hutan itu terjaga tapi begitulah kawang wadila kawang melang akhirnya hingga luang bisa mancing alas apa yang terjadi wibitan nek praga pengen wutu beli alas kenapalah kawang mani mancingnya kira-kawang bladash 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 akhirnya pengen gintag gorma nih pengen gintag gorma nih pengen gintag gorma akhirnya habis begitu wibitan pang gede-gede ditegori apa yang terjadi begitu hujan turun bengen ana wibitan gede nempel ini godong begitu wibitannya langkah singduwur langsung ngantem lemah lemai muncrat kegawaning banyu banyu nih mancing kali akhirnya kalene dangkal cetek udan gede maning banjir duduk jin setan merkayangan mbak singamuk begitu dahsyatnya keilmuan wong tua kulaklan panjen dengan sami dalam apa dalam menyelaraskan kehidupan alam maka Rasulullah yang dikutus sebagai rahmatan delalamin bukan hanya berbicara kebaikan bersama manusia tapi bagaimana kita menjaga ekosistem alam dan kehidupan maka aneh para wali zaman bengen gawe pancong dimat gawe subuhan apa tujuannya adalah melestarikan kondisi ekosistem baka gawe subuhan kudwana godongkin kudwana godongkin kudwana godongkin kudwana wokin 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 maksudnya baka sih aneh subuhan gampang digulatan ening cangkwak berarti cangkwak masih subur kenapa karena kondisi alamnya terjaga wibitan kudwana wibitan kudwana mau takonan ujakang parinek itu aku kenang kupu kenang ular gampang kenapa kuih seluruh abe godong jenun lakak yaus berarti untuk jenunnya ya padahal ya itu daripada sambian tuku tiaudan masih hebat ke godong jenun Bokadu ngantel Bokadu ngantel jelus roh bayar makan godong jenun campur nganteng kolam melengar habi wak kadang-kadang kita luru obat kok kena ngapa obat dibeli kbdp mungkin pirang-pirang wawak guna racun anak gantung anak wakam godong godong jarak anak apa-apa mani godong mindi godong jenun subhanallah racun tingkat tinggi dibanding harus ini ajian idam ya beli sejungkel kekut itu itu hebat loh bubuknya bubuknya sepirang-pirang wawak ini jaga kita bubuk kayu tak serutan bisa ada di bubuk pun diobongi baik kenapa beli dikumpulakan kita bikin kompos dari bahan bako mencak serutan akhirnya manfaat bisa kan kau suburan tanah kok bisa aja kan lah mengapa tidak kita wong kaneng belati serutan pun sampai pengelam nih ini dibuang iya kan didoli Alhamdulillah ya kenapa didoli ya kan kan berdikawi mani orang bangsa serutan pun serutan pun campur mani jadi siji setak rap menenai jadi produk olimpik jika udah iya ini kenapa kegapian ku jati asli kebewaya nah iya bang anak-anak ini alhamdulillah jati arahnya baik jati wak wabungin lagi guladolanan kayu ini kayu hebat Mas Kayu apa itu namanya ini ini namanya kayu during, kayu ini abang, kayu during tempat untuk abang, 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 tempat untuk gergaji, ini jurni putih ini apa maksudnya, ini kayu during, maksudnya, ya randu garing, jika ini during-during ya iya, jadi banyak yang harus kita manfaatkan di dalam kehidupan dan ajaran agama Allah SWT bukan hanya mengajarkan kebaikan antara sesama manusia termasuk kebaikan kita kepada alam, bagaimana menjaga alam, kadang-kadang gulak lampanya dengan samikaro alam wisbli akur, wong tua pengen ngos ke tengah geleger, ah udan di apa gelegernya sebelah tanah, wong sekin anak bisa paham, orang paling jahat di saat santiara jahat, ya iya, apa yang menghubungkan subhanallah, seharap perhitungannya kenapa, karena sudah bersatu dengan alam, wong bengen orang perlu radar, begitu mengangkat laut, kalam ini dibuka selebar, eh angin gini jadi ayo balik, kenapa karena bakal beli balik, angin gini, prakat, koneh ini perahu kita nengah makanya makanya belajar dari kehidupan itu subhanallah nah makanya sampian kulaklan panjang dengan sami di perintah maring Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa itu adalah langkah awal agar kita bisa membaca kehidupan kulaklan panjang dengan sami agar kita bisa berbicara dengan alam agar kita bisa berbicara dengan tumbuhan agar kita bisa berbicara dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu tapi kita akan dati manusana ya orang ya orang orang mumpul ya ajamwaning perintah sih hebat-hebat kongkong sholat limang watu ya batin mokok-mokok kadang-kadang waya maghrib begitu blok sawah iblibadji panenek bangkrut beban tuan beli metu-metu daun kuat maning sembah yang baik tas beneg liucul-lucul lagi melarap lagi melarap tas beneg liucul-lucul ilung lo ilung lo ilung lo eh tempo panenek dadi maning duwite teka maning ya kenapa karena gulaklan panjen dengan kami ternyata segala sesuatunya selalu dikonversi dengan ekonomi bukan itu tujuan agama islam konversikan segalanya untuk menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala gulaklan panjenangan sami nandur pari tujuannya apa ngabdi karo gusti Allah karena apa karena akih wong sing pada beli nandur pari bokat kita nandur pada kebagian beras pada kebagian segar jadi tujuannya apa tujuan yang ibadah maring gusti sehingga beli dadi ini beli pati rugi kenapa karena obatnya gawai-dew kader kita mau modal tenaga kenapa sekian begitu beli dadi langsung nepak batuk karena orianin tok pirang gintal tece pirang gintal obat semprotnya pirang puluhan bahkan ratusan juta kangkuh modal nyawa tapi baka sistematikannya organik kelakam modalnya wa yang penting yang merutuk ah wayai gawai pupuk gageh rawut suket suket eh tumbuhan yang paling cepat tumbuh suket maksudnya apa berarti dia mempunyai zat untuk tumbuh lebih cepat makanya kerabut dan godongnya kumpulakan dan siji jadikan bahan organik mohon ya iya perangsang akar jpt yang tertinggi itu apa barang kumpulakan bawangnya oh iya terus apa mani yang akeh ketika padi itu butuh kalsium apa kalsium terhebat susu denkor daripada dikenokoni obat semprot suket luku beden kuku blok dewek iya kan kau nyemprot pari akan butuh kalsium iya iya santyeno prancenitika baising doyang susu iya 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 padi juga butuh dengan kalsium kalsium yang yang bagus apa ya lamun bisa tertinggi apa tertinggikan tulang balungkah ini bakal ada balung balung aja dibuangi kumpulakan ini dibakar terus untuk apa untuk kalsium obat kalsium lamun tutup balung cangkang endok kumpulakan remek kungkum telung bulan dati kalsium semua iya iya konek sabrang daudongol seminggu kungkuman banyu endok kulit endok kah kungkumane brok campur karo tokol buruk tokol toge toge ya toge gemet blender toge campur karo banyukun semprotan apa sabrang beli bakal keriting gudongnya pasti megar kenapa karena hamanya tidak datang kenapa hamanya tidak datang karena kalsiumnya tinggi wah 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 om iya iya semuanya ada bahan bahannya tersedia dalam kehidupan kita mungkin kita kan beli belajar namakane panjang jimat pusakane wong keraton anane sejerone nguma sejabane jadi belajar ajadwado ternyata obat hebat anane jero obat hebat anane ini ngiringan kenang apa kita berarti mana-mana kosing enteni orea subsidi baik nguskar uwan woyah subsidi duwe sawam mo fakat ku saudara akhirnya kone manaman iya koneng luar meyerah ada subsidi laka subsidi yang senate bareng woyah panen parin jadi bikin mangat kondisi remek di kaki ketika semua obat kita bikin sendiri yuk dikumpulakan bocah-bocan nome, sing sarjana-sarjana ajak ngamprak karte kumpulakan, besanya membina yuk, apa yang kamu mampu kenapa, karena persoalan besar yang akan datang dalam kehidupan kita apa jekan, lima tahun akan datang, sampah adalah menjadi masalah besar dalam kehidupan kenapa, sampahnya menjadi kacau, karena tidak ada pengelolaan sampah maka sampah, orang sedesa ngumbruk, kayak wayang dari gunung maning tapi ketika sampai dipisahkan sampah organik, sampah plastik, nanti sampah plastiknya bisa diolah, mengapa tidak uang penguratan ngumpul-ngumpul akan sampah plastik sugi-sugi iya kenapa mereka mampu mengelola sing organik yang dikumpulkan dijadikan sebagai bobok organik sehingga permasalahan sampah akan mudah diatasi kenapa karena kulak-lantan jenangan sami bisa bisa memayu hayuneng bahwana menjadi rahmatan lil alamin kaya denekan dituduhkan dening Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sampai berage Abdul Muttalib apa yang terjadi wa awlamah wa ta'ama akhirnya Abdul Muttalib gawe walimahan Abdul Muttalib gawe walimahan lahirnya Tanjung Nabi ini tadi simpengin wawang islam gampang mayoran mwawang islam sumpahkan kapir sesat orilok mayoran bocah ya iya zamannya Abdul Muttalib saking bunga saking berage gawe acara walimahan wa awlamah wa atu'ama wa sammahu muhammadan fa akrama maswa jadi siapa ngarani Nabi Muhammad bapak tuwami hai dudum bokeh ini riwayat jenia bokeh nanti ya kan anak ini walama aradallah wa utiyats umuhu filmanami faqilalah innaki qadhamaltibi sayyidil alamin wa khairil wasamihi idha wa tu'atihi muhammad dali annahu satuh madhu hukba jadi ana riwayat ngarani nabi muhammad iku bapak tuwami riwayat sejen ngarani iku mbok mbok ngarani 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 sejarah ku mbok mbok ngarani 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 buta di ngarani ngarani kita duduk ini ini kudeng tapak ini kudeng tepaku arya kibang adipati sing wilayah raja galuh cuman ngarani cerbon kudeng kudeng tepak kita memelang tersinggung anak putu palimanan masa kita anak putu yang buta iya itulah yang namanya berbicara sejarah jadi ada versi 1 versi 2 versi 3 jadi ketika kandar sejarah aja ngerasa kita kan paling benar ini yang gak bisa ketika belum ada bukti-bukti yang valid bukti-bukti yang autentik sejarah itu bisa saja berubah makanya ketika membaca si rotu nabawiyah dari titik berjanji dari kitab nurul yaqim dari kitab berbagai macam kitab sejarah kanjeng nabi tentu versinya beda-beda begitu menemukan perbedaan jangan pernah menganggap perbedaan itu adalah kesalahan tapi jadikan perbedaan itu adalah sebagai ilmu pengetahuan baru oh nanti panjang jimat burui arah-arahkan oh ternyata sejuruhnya panjang jimat ku mekonon pantesan dan dipusahkannya wong kraton kita kandar dirayate kan kutu siap membantu kemajuan yang kraton karena majun yang kraton bertanda majunya rakyat jirebon amin ya rabbal alamin ada sekurang langkung yang semantin saking gulang ya kan ush prakak ini wabah rojah nambah-nambah pribihannya usah ngatiril-ngatiril bayi maju aja dawa-dawah karena ini prakakku yang kuatuh haro ya kan nah iya kadang-kadang kader kebanyakan ini marakabana nangket wabah rojah prakak wabah rojah langsung lencat wakan akhir ya kakau librakat sih iya jadi ya ush tekan wabah rojah ya kun kurang yang kau undang ya moga-mogia bisa tepanggi malih amin ya rabbal alamin kurang langkungnya saking gulang ya wun agung ini pun pangabunten pilih wunten kelepatan atau nabi kekurangan saking ungkapan gulang awit awal sampai tekang akhir sekalian dong akimkih ayo monggo ulaklan panjenangan sami sarang-sarangnya wun dumatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin ya huwa ala kulliniatin saliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi laumul fatihah iya kan amudu iya kan ast'a'inah dinas surat al-mustaqim surat al-adhin alam ta'ala alam ta'ala alam ta'ala alam ta'ala Allahumma s'uli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ngulih sahabatu rasulil lajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah ya Rabbana walaka alhamdu kama yambaghili jalali wajhikal karimi wa azim sultanik Allahumma ina nas'aluk al-huda wa tukaa wal'afafa wal'ghina Allahumma nawwir kulubana binuri al-Qur'an kama nawarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma ahdina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim gharil maktubi alayhim walabdhalin hadad waunaka mamartana fastajiblanaka mawantana innaka latukliful mi'ad birahmatika ya arhaman rahimina salamun qawlamirrabbir rahim wamtazli yawma ayuhal mujrimun Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa kina azab an-nar subhan rabbika rabbil azzati amma yasifuna wasalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakatil fatiha syiratul adzina alamta'alihim khiril maktubi alamu alamta'alihim semantan wawan sekinggulah kurang langkungan nyewun agungan nyepun bangabun bila'il hidayah wa tawfiq salam allah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alamta'alihim 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 alamta'alihim